Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Cunmoy Prodata. Salam sehat semuanya. Di video ini kami akan memberikan informasi untuk semua solusi dari Manage Engine under kategori Active Directory Management beserta problem yang dapat di-solve per solusi. Kategori pertama solusi Manage Engine adalah AD Manager Plus. Video penjelasan mengapa company membutuhkan AD Manager dapat dilihat di YouTube video berikut ini. AD Manager Plus adalah solusi AD Management dan Reporting. Solusi AD Manager terdiri dari dua edisi yaitu Standard dan Professional. Solusi kedua yaitu AD Audit Plus. Sebagai seorang admin, pasti ingin selalu mengetahui performa lingkungan Active Directory kita. Semua informasi ini diperlukan untuk mengantisipasi bagaimana IT menangani potensi masalah. Solusi untuk mengetahui setiap perubahan yang terjadi di Active Directory dan Windows Server Environment adalah dengan solusi AD Audit Plus dari Manage Engine. Dengan AD Audit, IT dapat mengetahui apa saja yang sudah dirubah, apa yang telah dilakukan oleh IT admin dalam Active Directory kita. AD Audit dapat men-solve problem company seperti IT dapat memprotek sensitive data dengan cara men-tracking file-file yang diakses oleh user di Windows File Server, File Over Cluster, NetApp, dan DL-EMC. IT juga dapat memonitor file integrity dengan cara mendeteksi program-program yang sudah di-install, apa saja yang sudah dimodifikasi. Dengan demikian, company dapat mendeteksi penyimpangan dari kebiasaan user dan dapat segera ditanggapi. Dengan AD Audit, company juga dapat comply dengan SOX, HIPAA, PCI DSS, JBAs. Solusi berikutnya yaitu solusi AD Self Service Plus. AD Self Service Plus merupakan solusi reset password yang dapat dilakukan oleh user secara mandiri. User dapat mereset password dari kantor, dari rumah, dan dari mobile devices. Problem yang dapat disolve oleh AD Self Service adalah reduce ticket yang berasal dari kategori forgot password, tidak dapat login karena terblok, dan lain sebagainya. Penggantian password dapat dilakukan secara terschedule otomatis dengan periode yang sudah ditetapkan. User juga dapat mengupdate personal information secara mandiri, dan update dapat dilakukan juga dari mobile phone user. Solusi selanjutnya yaitu solusi Exchange Reporter Plus adalah solusi untuk kategori hybrid exchange dan skype for business. Solusi Exchange Reporter Plus merupakan solusi untuk mengaudit email traffic, mailbox sizes, public folders, distribution list, dan lain-lainnya. Exchange Reporter Plus dapat memprovide real-time audit report termasuk termasuk permission changes, property changes, database changes, user, dan admin activity pada exchange environment. Problem yang dapat disolve oleh Exchange Reporter Plus adalah semua kegiatan yang terjadi pada exchange server, email, database, dapat dimonitoring dan dialerat secara real-time, sehingga company dapat menyiapkan mitigasinya sedini mungkin. selanjutnya ada solusi recovery manager plus. Sangatlah tidak mungkin jika ada suatu sistem yang tidak pernah mengalami eksiden seperti penghapusan yang tidak disengaja, faktor-faktor lain yang membuat suatu sistem down. Oleh karena Active Directory merupakan jantung bagi network berbasis Windows, maka Active Directory harus segera dipulihkan agar tidak mengganggu jalannya operasional seluruh company. Solusi untuk mempercepat waktu uptime dari manage engine adalah recovery manager plus. Problem yang dapat disolve dengan solusi recovery manager plus adalah IT dapat melakukan incremental backup dengan opsi yang fleksibel sampai ke level atribut backup. Recovery manager plus juga memiliki fitur granular object restoration dengan cara rolling back hanya ke perubahan yang dikehendaki. Bapak dan Ibu sekalian, semua solusi Active Directory Management dari manage engine yang terdiri dari AD Manager plus, AD Audit plus, AD Self Service, Access Reporter plus, dan Recovery Manager plus dapat digabungkan ke dalam satu single server dan satu single aplikasi yaitu AD 360. Solusi AD 360 adalah solusi identitas dan manajemen akses yang terintegrasi untuk mengelola identitas user, mengatur hak akses ke resources, enforcing security, dan ensuring compliance. AD 360 menyediakan user provisioning self-service password management, perubahan konfigurasi Active Directory dapat dimonitor, hingga single sign-on untuk akses ke berbagai aplikasi perusahaan. dengan AD 360, company akan sangat terbantu, karena AD 360 dapat membantu setiap company dalam melakukan semua tugas identity access management dengan interface yang simple dan easy to use. AD 360 menyediakan semua fungsi monitoring dan manajemen untuk Windows Active Directory, Exchange Server, dan Office 365. problem yang dapat disolve oleh AD 360 adalah provisioning account untuk new employee yang dilakukan dalam berbagai platform dan berbagai aplikasi, di mana biasanya sangatlah menyita waktu dan banyak terjadi kesalahan. Nah, dengan AD 360, company akan sangat terbantu dalam hal provisioning user account dengan lebih mudah dan lebih cepat, dan dapat dilakukan untuk area Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite, dan Skype for Business. keunggulan lainnya, pendelegasian taks rutin disertai dengan approval workflow secara secure dengan menggunakan custom helpdesk roles. Next, solusi single sign-on ke banyak aplikasi company, dan kesemuanya dilakukan dari AD 360. dengan AD 360, company dapat secara cepat mendeteksi insider threat, privilege abuse, dan mencegah unauthorized access ke critical resources. Sehingga kesimpulannya, Bapak dan Ibu sekalian, dengan AD 360, company dapat menyusun kebijakan security yang proaktif, tepat guna, dan akurat. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.